Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara sifat mulia yang diajarkan Islam adalah rohmah atau kasih sayang Rohmah berarti kelembutan hati, belas kasih, dan kehalusan Kasih sayang dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan mengasihi semua makhluk ciptaan Allah SWT Rasulullah SAW sebagai suri tolatan seluruh umat manusia telah mengajarkan kita tentang kasih sayang Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 Bismillahirrohmanirrohim Wa ma'arsalna ka'illah rahmatanil alamin Artinya, dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Rasulullah sangat menyayangi keluarga dan juga para sahabatnya Rasulullah sangat menyayangi umat-umatnya Dikisahkan ada seorang pengemisyah di buta di sudut pasar kota Madinah Setiap ada orang yang mendekatinya pengemis itu selalu berkata Wahai saudaraku, janganlah dekati Muhammad dia itu pembohong dia itu orang gila dia itu tukang sihir Bila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya Rasulullah pun mendatangi pengemis itu setiap pagi bukan untuk membalas dendam tetapi untuk memberinya makanan Rasulullah selalu menyuapi pengemis itu tanpa berkata sepatah kata pun Kebiasaan ini beliau lakukan hingga menjelang wafat sampai tak ada seorang pun yang memberi pengemis itu makan Setelah Rasulullah wafat kebiasaan ini digantikan oleh Abu Bakar tetapi ketika Abu Bakar menyuapi pengemis itu pengemis itu marah Siapakah kamu? Aku orang yang biasa jawab Abu Bakar Bukan Kamu bukan orang yang biasa mendatangiku Orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku tetapi terlebih dahulu makanan ini dihaluskan dengan mulutnya baru ia berikan kepadaku Mendengar hal ini Abu Bakar menangis Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu Aku adalah sahabatnya Orang yang mulia itu telah tiada Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW Pengemis itu ikut menangis Benarkah demikian? Selama ini aku telah membencinya Aku telah memfitnahnya Tetapi dia tidak pernah marah kepadaku Di depan Abu Bakar pengemis itu pun akhirnya mengucapkan syahadat Tidak hanya penyayang terhadap sesama manusia Rasulullah juga penyayang terhadap binatang Di suatu hari Nabi melihat seorang lelaki yang merebahkan kambing di atas tanah dan menginjakan kaki di leher hewan itu sambil memeganginya untuk disembeli Di saat yang bersamaan lelaki itu masih mengasah pisau Melihat hal ini Rasulullah pun sangat marah Apakah kau ingin membunuhnya dua kali? Tidakkah kau mengasah pisau mudah hulu sebelum kau merebahkannya? Beberapa cerita di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap semua makhluk ciptaan Allah Tidak hanya terhadap manusia tapi juga binatang Sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Meneladani sikap-sikap mulia Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW Berkasih sayanglah karena dengan kasih sayang kehidupan di bumi akan menjadi lebih baik dan insya Allah akan mendapat pahala kebaikan di akhirat gelak Rasulullah SAW bersabda Sayangilah yang ada di bumi Descaya yang ada di langit akan menyayangimu Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh